Intro Oke teman-teman investor, di video kali ini mungkin kita tidak bahas saham dulu ya Tapi saya ingin share atau saya ingin cerita bagaimana perjalanan saya di saham Dimulai tahun 2011 lalu, dimana saat itu saya pertama kalinya masuk ke dunia kerja Jadi saya lulus Desember 2010 ya, lulus kuliah Desember 2010, 2011nya Saya langsung diterima di BUMN ya, di perusahaan BUMN Dimana BUMN ini salah satu BUMN terbesar ya, bank BUMN terbesar sampai saat ini Dan saya bersyukur saya masuk di divisi trisuri Dimana tugas utama divisi trisuri adalah mengelola likuiditas bank Disana kelolaan kita itu sampai puluhan triliun Dan disanalah juga saya mengenal yang namanya pasar keuangan Akhirnya di tahun 2011 saat itu pun, saya membuka pertama kali rekening saham Dan waktu itu rekening saham cukup mahal ya Karena waktu itu minimal untuk buka rekening saham itu 10 juta rupiah Cuman untuk saat ini sudah sangat praktis sekali dan sangat mudah sekali Dan murah ya, 100 ribu pun bisa Tapi zaman dulu memang tidak bisa minimal 10 juta rupiah Nah dalam perjalanannya saya melakukan trading Karena memang saat itu mindset saya adalah ketika kita pengen cuan di saham Ya kita melakukan trading Ya kita beli, kemudian ketika harga sahamnya entah menyentuh level resistant dan sebagainya Disitu kita take profit Dan itu saya lakukan di sela-sela pekerjaan saya Jadi selama saya bekerja, saya memang mencuri sedikit waktu untuk melakukan trading di saham Saya juga belajar tentang chart, belajar tentang foreign flow Dan belajar juga tentang fundamental perusahaan Dan semua berjalan dengan lancar Jadi ketika misalkan saat itu saya berhasil cuan Rasanya seneng banget Pekerjaan saya selesai Target dari bos saya juga selesai Disi lain, tradingan saya cuan Nah rasanya happy banget ya Seakan-akan semua karyawan di tempat saya bekerja itu pengen saya traktir semua gitu ya Satu ruangan pengen traktir semua gitu Nah seiring berjalannya waktu Ternyata market itu tidak mulus ya Ada kalanya koreksi Kemudian ada kalanya bulis Dan itulah market Sampai akhirnya di tahun 2015 lalu ketika terjadi market crash Katalisnya sama dengan tahun 2022 lalu Dimana soko bunga fat akhirnya naik Ya jadi setelah Amerika memutuskan untuk menurunkan soko bunga fat sampai 0% Di tahun 2008 saat Supreme Mortgage Akhirnya di tahun 2013 mulai tapering off Dan 2015nya soko bunga fat pertama kalinya dinaikkan Dan disitu terjadi market crash Dimana IISG waktu itu turun sampai 27% Dan bisa dibayangkan ketika IISG turun 27% Ya portfolio kita biasanya turunnya lebih dalam dari itu Boncosnya udah nggak karu-karuan Nggak ada saham hijau sama sekali Semuanya merah Ya karena memang waktu itu mindset saya adalah Beli saham blue chip yang liquid Sehingga untuk keluar masuk itu gampang Dan ketika terjadi market crash Maka blue chip-blue chip inilah yang akan turun duluan Nah di sisi lain Waktu itu karena saya kerja di divisi treasury bank Itu juga kena imbasnya Terkait kenaikan suko bunga fat Dimana dolar waktu itu juga naik cukup tinggi Saya sedikit lupa Kalau nggak salah kira-kira level dolar waktu itu Dari 10.000 ke 14.000 ya Dan itu terjadi dalam waktu yang cukup singkat Sehingga kita di bank pun Itu juga kena exposure akan kerugian kurs Nah di situ pekerjaan tiba-tiba jadi sangat banyak dan sangat berat Dan disitulah saya waktu itu merasakan benar-benar yang namanya depresi Jadi di sisi pekerjaan utama saya itu Sedang susah alias tekanannya sangat tinggi Di sisi lain tradingan saya pun boncos semua Rasanya dunia mau kiamat dan besok nggak mau kerja Nah itu yang terjadi ketika kita melakukan yang namanya trading Di sisi lain kita juga kerja di kantor ya Atau ngurusin bisnis itu juga sama Nah maka di situ saya akhirnya mulai merenung lagi Kayaknya kalau untuk style trading ini bukan tempatnya saya Saya tidak cocok untuk trading di saat pekerjaan saya sehari-hari ini sangat sibuk sekali Akhirnya sejak tahun 2015 selalu itulah saya mulai untuk melakukan yang namanya investing Jadi saya switch semua yang tadinya saya trading Saya switch ke investing Yang dimana di investing ini yang saya suka adalah beli kemudian hold Dan karena waktu itu memang market sedang jatuh-jatuhnya ya Saya masih ingat akhirnya saya sekitar bulan September Saya jual semua tradingan saya yang nyangkut-nyangkut itu Yang boncos-boncos itu kemudian saya belikan cuma satu saham ya Yaitu BBRI Jadi 2015 lalu saya sempat all in di satu saham yaitu BBRI Dan saya hanya hold saja Sampai akhirnya di tahun 2018 BBRI saya akhirnya naik 1 bagger atau 100% Dan di situ saya merasakan oh ternyata enak sekali ya investing Hanya beli, simpan, sepanjang kita tahu kinerja perusahaan itu selalu tumbuh Maka harga sahamnya juga akan mengikuti Walaupun dalam perjalannya harga sahamnya selalu volatile Dan akhirnya saya memutuskan untuk menjadi seorang full value investor Atau full seorang investor jangka panjang sampai sekarang Sampai akhirnya di tahun 2018 saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan saya sebelumnya Yaitu karyawan BUMN Dan saya beralih menjadi seorang pengusaha Dan ketika menjadi pengusaha ini saya merasa ternyata ada sedikit waktu ya Alias waktunya lebih longgar dibandingkan saya waktu itu bekerja sebagai seorang karyawan BUMN Dimana kalau dulu saya bekerja dari pagi sampai sore dan seringnya pulang malam Dan ketika saya menjadi seorang pengusaha ternyata banyak waktu longgarnya Dimana ketika tidak ada orderan maka saya nganggur ya Sampai akhirnya ada orderan masuk disitu baru saya kerja Nah di sela-sela waktu tersebut bersama dengan adik saya Akhirnya kami membangun yang namanya channel youtube The Investor Yang dimana channel ini bertujuan untuk memberikan edukasi tentang saham Apalagi pasca covid tahun 2020 lalu Dimana banyak sekali orang-orang yang tadinya invest saham menjadi berjudi alias judi saham Dan tentu saja harapannya dengan channel The Investor ini kita bisa mengembalikan lagi Filosofi dari saham itu sendiri bahwa saham ini sebenarnya instrumen investasi Nah di channel The Investor ini kita juga sering membahas banyak sekali saham Ya hampir setiap minggu kita selalu membahas saham-saham apa yang menarik Saham-saham apa yang saat ini sedang dibicarakan oleh banyak orang Disitu kita kupas tentang fundamentalnya Apakah memang saham tersebut sehat atau tidak Dan melewati video ini pula kita juga kadang share saham-saham yang menarik Termasuk semua saham yang saya beli Itu sebenarnya juga sudah kita bahas semua di channel youtube The Investor ini Teman-teman saya tidak memberitahu ya kira-kira saham mana saja yang kita bahas di The Investor ini Dan saya beli Nah lewat video ini saya akan share saham-saham yang dulu saya beli Dan saya bahas di channel youtube The Investor ini Akhirnya bisa mencapai cuan multi-bagger Tahun 2020 lalu dimana covid sedang merajalela Ya dan disitu kita juga review beberapa saham Ya salah satunya saham Aali Dimana thumbnailnya adalah Aali Murah Dan ini video kita bikin tahun 2020 lalu bulan Mei Dan saya waktu itu juga membeli Jadi sekali lagi ya saya tidak akan menyebutkan di video youtube The Investor ini Bahwa saya punya sahamnya itu saya tidak Tapi semua saham yang saya miliki rata-rata juga saya review lewat channel youtube The Investor ini Bagaimana akhirnya setelah saya beli saham Aali Akhirnya saham Aali ini menjadi saham bagger saya di tahun 2020 lalu Dimana bulan Mei kita bahas dan akhir tahun 2020 cuan 100% Kemudian masih di tahun yang sama tahun 2020 Ya saya membahas mengenai saham ITMG Saham ini ya ITMG kita bahas di channel youtube The Investor ini pada tahun 2020 Bulan November ya dan saya pun beli waktu itu Harganya masih sekitaran 8 ribuan Kemudian harga saham ITMG sempat naik dan akhirnya di tahun 2021 harga saham ITMG berada di level sekitar 13 ribu sampai 15 ribu Dan itu pun kita bahas lagi Bulan Mei 2021 kita bahas di channel youtube The Investor dan saya sendiri pun juga waktu itu beli Alias saya melakukan averaging up Ya bahkan sampai harga saham ITMG di level sekitar 20 ribuan pun saya masih beli waktu itu Dan akhirnya saham ITMG ini menjadi saham bagger saya untuk tahun 2022 Dimana kenaikannya cukup signifikan ya Dari level 8 ribu sampai saat kita bahas pertama kali di channel youtube The Investor ini Bulan November tahun 2020 Sampai di level 45 ribu di tahun 2022 nya Ya saya melakukan beberapa kali pembelian Akhirnya saya melakukan averaging up Dan sempat kita screenshot juga cuan ITMG saya ya 266% tahun 2022 lalu Kemudian di tahun 2021 saya juga membahas salah satu saham perkapalan yaitu SMDR Ya yang dimana ini kita bahas tahun 2021 lalu bulan September Saya pun juga beli saat itu Dimana akhirnya SMDR menjadi multi-bagger saya untuk tahun 2022 Jadi saya beli tahun 2021 dan cuannya di tahun 2022 ya Dan ini juga sempat saya screenshot untuk cuan SMDR ya Ya 253% cuan saya waktu itu Kemudian tahun 2022 bulan Agustus kita membahas saham lagi ya Yaitu MAPA Dimana saat itu saya juga membeli saham MAPA Dan ini juga saya share di channel youtube The Investor Dan akhirnya saham MAPA sendiri pun juga menjadi salah satu saham multi-bagger saya di tahun 2023 nya Ya jadi kita bahas setelah bulan Agustus 2022 Cuan multi-bagger di tahun 2023 nya Dan MAPA sendiri juga sempat kita screenshot dan ini saya cuan 133% di saham MAPA Nah teman-teman kalau perhatikan tadi bahwa yang namanya investing dan kita mencari cuan multi-bagger itu tidak dalam waktu yang singkat Kita beli sekarang bulan depan langsung naik 100% tidak Tapi dibutuhkan waktu yang panjang Dimana sampai akhirnya market mengapresiasi karena kinerja perusahaan bagus Lalu kira-kira untuk tahun 2024, 2025, dan 2026 nanti kira-kira saham multi-bagger saya apa nih? Nah mungkin teman-teman yang sudah berlangganan di investor portfolio pasti sudah tahu ya Saham-saham yang ada di portfolio saya apa saja dan saya hanya pegang 5 saham saja Bahkan 4 bulan terakhir saya tidak melakukan transaksi apapun Saya hanya hold saja saham-saham yang sudah ada Tidak melakukan transaksi jual beli setiap hari atau setiap minggu seperti itu Karena itu sangat memusingkan buat kita-kita yang nggak punya waktu untuk memantau market Tapi sepanjang kita pilih perusahaan yang tepat Kita hanya beli dan hold saja Lupakan yang namanya market maker Lupakan yang namanya bandar Lupakan yang namanya support resistance Sepanjang kinerja perusahaan bagus Pada akhirnya bandar juga akan naikin saham itu Nah ini khusus bulan September ini akan ada promo spesial Dimana promo ini hanya kita adakan setahun sekali Yaitu tanggal 14 September nanti Dimana akan ada diskon yang sangat besar Dan itu hanya sekali lagi ya Hanya berlaku satu hari saja Nah untuk mendapatkan promo tersebut Teman-teman harus join waiting listnya Ya jadi teman-teman bisa klik link waiting list Di kolom komentar yang sudah kami ping Dan bagi teman-teman yang sudah join di waiting list Nanti hari Jumatnya tanggal 13 malam Akan ada free webinar Dimana nanti saya akan membuka portfolio saya di webinar tersebut Maka pastikan teman-teman jangan sampai kelewat momen ini ya Pastikan teman-teman join waiting listnya sekarang juga Ya linknya di bawah ini ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!